Intro Hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima informasi terkait transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungannya. Namun Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan sempat mendengar pemberitaan terkait hal tersebut di media masa. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan ada temuan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai 300 triliun rupiah. Temuan tersebut diluar transaksi 500 miliar rupiah dari rekening mantan pejabat di Jen Pajak, Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Mahfud yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang telah melaporkan temuan itu langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustia Pandana. Komisi Pemerantasan Korupsi menurut dia telah memeriksa satu persatu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Terima kasih.